Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami bertemakan maskarisasi dalam rangka dirgahayu Republik Indonesia ke 75 tahun Polda Kalimantan Tengah dan Bayangkari membagikan masker kepada pengguna jalan di kota Palangkaraya guna mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di era new normal yakni pada Selasa kemarin, 18 Agustus 2020 Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 Polda Kalimantan Tengah dan Bayangkari membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas di depan gerbang Mapolda Kalimantan Tengah di Jalan Jolikriwut, Kelumetar 1 Pembagian masker ini dilakukan secara serentak oleh Polda Kalimantan Tengah dan Pores di wilayahnya masing-masing Hal ini bertujuan untuk menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru Pembagian masker kali ini dipimpin langsung oleh Polda Kalimantan Tengah Irjan Pol Deddy Prasetyo Didampingi Wakapolda Brikjan Pol DRS Indro Wiono Irwasda Kombes Pol Iman Prijantoro Kabit Humas Kombes Pol Hendra Rumawan Serta Ketua Pengurus Bayangkari Kalteng Ibu Marta Deddy Prasetyo Selain membagikan masker kepada pengguna jalan Polda Kalimantan Tengah dan Bayangkari memberikan bantuan sosial berupa paket kebutuhan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan Hari ini kita melakukan kegiatan maskerisasi membagikan masker kepada masyarakat Dan kita melihat Alhamdulillah sudah mulai cukup bagus Di new normal ini masyarakat sudah mulai tingkat kesadaran penggunaan masker Artinya tinggal sedikit saja masyarakat yang masih belum menggunakan masker Itu terus akan kita bagi Ya pada musibnya dengan masyarakat disiplin Dalam menerangkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari Khususnya penggunaan masker Minimal 60% dapat memutus mata rantai COVID-19 Harapan kita di Kalimantan Tengah khususnya COVID-19 bisa dikendalikan secara maksimal Ya seperti provinsi di Kalimantan Barat Yang tingkat pertumbuhnya sudah zero Dan kita harapkan dengan penerbangan protokol kesehatan Masyarakat akan semakin lebih sehat dan lebih produktif Ya dari itu kegiatan terus akan kita lakukan Pembagian masker, sosialisasi, edukasi terus kita lakukan Dan sekaligus kita memberikan keuntungan sosial Kepada masyarakat yang membutuhkan Kapolda menyampaikan Selain pembagian masker bagi pengguna jalan Polda Kalteng bersama Polras Jajaran Akan membagikan masker ke pasar-pasar Seperti pasar besar di kota Palangkaraya Sebab dari data yang ada Pasar memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi Terhadap penyebaran COVID-19 Jenderal berbintang 2 ini pun berharap Dengan diadakannya kegiatan seperti ini Dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat Dalam menerapkan protokol kesehatan Guna menjaga penyebaran COVID-19 Dari kota Palangkaraya Surya Adiwinata melaporkan Terima kasih telah menonton!